Hitung operasi bilangan berpangkat di bawah ini, disini ada 3 persoalan, kita jawab 1 plus 1. Untuk soal nomor 1, 4 pangkat setengah kali 3 kuadrat plus 4. Disini 4 pangkat setengah, kita dapat segitakan akar 4 ya, dan sisanya sama. Dan kita dapat hitung disini akar 4 adalah 2, sehingga persamaannya menjadi 3 kuadrat 9 ya. Dan kemudian kita operasikan lebih lanjut yaitu 2 kali 9 plus 4, mana yang kita dahulukan, kita dahulukan adalah perkalian terlebih dahulu. Jadi kita bisa memberikan tanda kurut seperti ini dulu, jadi untuk memudahkan mana operasi yang akan kita dilankan terlebih dahulu, yaitu sehingga hasilnya 22 untuk jawaban nomor 1. Kemudian untuk permasalahan nomor 2, disini ada 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 per 3 dibagi 5 pangkat 1 per 3. Nah, ini karena ada 2 perkalian dengan besi sama yaitu 5, kita dapat menulisnya seperti ini. Kita lanjutkan, maka dia akan menjadi 5 pangkat 3 plus 2 per 3, bisa kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Yaitu 9 ya, menulis 2, sehingga menjadi 3. Dibagi 5 pangkat 1 per 3. Nah, kalau penyebut kita naikkan ke atas, dia akan menjadi seperti ini. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 10 per 3. Kita dapat sederhana lebih lanjut yaitu menjadi 5 pangkat 3 1 per 3. Nah, ini jawaban untuk persoal nomor 2. Kemudian untuk persoal nomor 3, yaitu 1,96 x 10 pangkat 24 di akar ya. Nah, di mana disini kita bisa tuliskan seperti ini ya. 1,96 x 10 pangkat 22 dikaitkan dengan 10 pangkat 22. Ini menjadi 196, yang akan dikaitkan dengan 10 pangkat 22. Yang disini 14, yang disini adalah 10 pangkat 11. Nah, ini adalah hasil dari pertanyaan nomor 3. Sudah cukup jelas ya? Terima kasih. Terima kasih.